Yo 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 yo... What's up? Welcome back with me, Copics Gaming Selamat datang lagi guys di acara Malam Minggu, Copics Acara kesayangan seluruh Kampang Squad Acara kesayangan kalian semua ini guys ya Tapi di video ini kita gak nge-reaction meme dulu guys ya Karena di video kali ini gue akan ngasih tau Satu film ya Ini bener bener recommended banget buat kalian Para pro player Mobile Legends Atau kalian yang punya tim Atau kalian yang baru merintis jadi pro player Iya ini adalah anime guys ya Jadi untuk Wibu sekarang ayo berkumpul disini Berkumpul di Mari Berkumpul di Mari Ini kenapa dipanggilnya Wibu ya Gue padahal cuma nonton belasan anime loh Itu masih namanya otaku guys ya Gue cuma nonton anime dikit banget guys Nggak banyak anime yang gue tonton Tapi bagus-bagus emang kualitas ya Kualitas animenya bagus-bagus Makanya kalian tuh jangan remehin anime duluan gitu Bagi kalian yang belum pernah nonton sama sekali ya Kalian jangan remehin kalian ya Kalau kalian tau ceritanya kualitas sebagus apa Kalian pasti bakal demen guys ya Karena anime itu mengutamakan kualitas cerita dia Nggak kayak sinetron-sinetron kampang Indonesia ya Nggak jelas gitu ceritanya mau kemana gitu kan Drama-drama alay gitu Oke jadi anime ini berjudul Kurokono Basket Ya emang nggak nyambung ini Ini tentang basket Tapi ini recommended buat para player ML guys ya Karena waduh ini kalau diceritain panjang ini guys Seru kali ini Ini sebelum gue ceritain ini Video ini mengandung spoiler guys ya Mengandung spoiler tentang Kurokono Basket Tapi buat orang emang harus dikasih spoiler dulu gitu Biar semangat gitu Biar mau nonton Kalau nggak dikasih spoiler tuh males nontonnya guys Jadi langsung aja ya intinya Kenapa kalian harus nonton Kurokono Basket Bagi para pro player Atau bagi yang pengen merintis pengen jadi pro player Kalian misalnya punya tim nih Tapi tim kalian masih amatir gitu lah Tim buatan kalian sendiri gitu lah Kalau kalian mau butuh inspirasi nih Bagus banget an anime ini guys ya Karena anime ini mengajarkan tentang kepercayaan Kepada tim gitu Waduh gila Ini dalem banget coyko di ngobrol gini Keren sumpah loh Gue aja sampe Sampe terheran-heran Anjir ini orang kepikiran aja Bikin cerita kayak gini ya Pokoknya nih Endingnya ini ya Ini gue kasih tau nih Bagi yang nggak mau kenai spoiler Pokoknya kalian langsung nonton aja Kalian skip videonya Kalian matiin Sampe sini aja Aku cuma wanti-wanti ya Ini video ini mengandung spoiler Kalian download aja langsung animenya ya kan Jadi pokoknya intinya anime ini Di akhir-akhir cerita ini Ini tim Bisa mengalahkan tim musuh tuh Yang jago banget guys ya Kualitas individunya jago banget Tim ini bisa ngalahin Karena punya kekompakan guys Waduh gila ya Kekompakannya bener-bener saling percaya Satu sama lain lah Waduh itu bener-bener Buat player ML sih bagus banget ya Gue jadi inget pro player Dota ya Waktu liquid juara TI Juara piala dunianya Dota Itu semua timnya pake Foto dari karakter-karakter Kurokono Basket guys Karena memang ini Kalo ditonton tuh bener-bener bikin Kita jadi pengen kerjasama gitu loh Jadi gergetan Gue aja abis nonton Kurokono Basket Jadi pengen main Dota gitu Gue pengen kumpulin lagi atau main ML gitu kan Jadi pengen bikin tim gitu guys Jadi semangat gitu loh Kepercayaan kepada tim itu Bener-bener bisa didapatkan dari Kurokono Basket Jadi kita pengen menang dengan caranya Kurokono Basket lah gitu guys Itu ceritanya bener-bener bagus banget ya Bagi yang udah nonton analisis gue Ya kan MPL episode 5 itu Pasti kalian tau tuh Di ending-ending gue kasih tau tuh Masuk zone Masuk zone pertama dan zone kedua Ini yang gue salut guys ya dari anime ini Ini yang bikin anime ini bener-bener menjual banget Karena ada yang namanya zone ya Zone itu kondisi dimana Seorang atlet mengeluarkan 100% kemampuannya Istilahnya dia bener-bener fokus banget Akhirnya jadi mainnya bener-bener GG lah Tapi itu masih gerbang zone pertama guys Masih individual gitu Jadi ada player yang bener-bener jago banget ya Saking jagonya dia kalau fokus tuh bisa GG mainnya guys Ini hanya orang-orang terpilih yang bisa masuk zone gitu Tapi Di sini ada zone kedua guys ya Zone kedua itu adalah buset ya Permainannya bener-bener cepet banget ya kan Itu ibarat bola apa ya Ibarat bola tuh Saribol apa Tiki Taka gitu Pokoknya atraktif banget Dan keren banget Dan itu kepercayaan kepada timnya tuh bener-bener GG guys ya Jadi kombinasi itu gokil gitu loh Ini nih gerbang zone kedua ini yang Waduh Makanya kalian harus nonton sampe tamat guys Dikit kok episode-nya cuman 75 doang tamat Kagak sampe cepet Tapi lumayan sih kalau ditonton ini bagus banget guys ya Gila gue udah kayak di-endor sama Kuroko no Basket deh Tapi emang bagus sih Gue rekomendasi banget buat kalian loh Gue udah kayak sales banget anjay Ngomongnya gini mulu Bagus-bagus Oke gue ceritain aja dari awal guys ya Tadi kan pokoknya inti-inti yang bagusnya sekarang dari awal nih Jadi cerita ini adalah Seorang Kuroko ya kan Namanya Kuroko Jadi gue ceritain secara singkatnya aja lah Dari awal sampai akhir ya Makanya kan Lo kalau gak mau kena spoiler Jangan nonton video ini Tapi kalau kalian gak mau nonton anime-nya Kalian bisa nonton video ini Jadi kalian tau langsung keseluruhan ceritanya secara simpel ya Jadi Kuroko ini adalah Orang berbakat guys ya di basket ya Tapi dia bakatnya tuh cuman bisa Passing-passing doang lah Ibaratnya cuman ngoper-ngoper doang lah bisanya Nah dia ini pemain nomor 6 lah Paling jago Nah ini 5-nya nih yang starting line upnya Ini ada yang lebih GG dari dia guys Ini 5-5-nya boset deh Gokil banget itu Ada yang bisa meng-copy gerakan musuh Terus ada yang jago aneh di tim itu Terus ada yang jago nge-shoot Terus ada yang bodyballnya gede banget Terus ada kaptennya ini Waduh kaptennya itu paling lengkap ini guys ya Ibaratnya playmaker-nya ini bener-bener GG banget guys Jadi mereka itu tadinya 1 SMP ya kan Mereka tuh Kuroko sama yang 5 orang berbakat ini 1 SMP Mereka nih saking GG-nya selalu juara guys ya Dari dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh juara mulu guys Kiseki no Sedai ya kan Bahasa Jepangnya Kiseki no Sedai Bahasa Indonesia-nya nih Grand Generasi Kajaiban gitu Jadi bener-bener gokil banget ini Ini 6 orang berbakat ini Walaupun yang Kuroko nih sebenernya Setengah-setengah dianggap Yang dianggap banget yang 5 ini guys Nah karena nih 5-nya ini udah menang mulu Bosen gitu kan Bosen mereka yang merasakan juara Kayaknya mereka SMA memutuskan untuk berpisah semua gitu Berpisah semua Kuroko juga sebagai orang ke-6 ya kan Cadangan dia merasa sedih juga gitu Dia menang tapi hampa gitu Dia kayak nggak Kayak nggak ngerasain apa ya Kayak nggak ngerasain 1 tim lah Sama 5 orang ini lah Walaupun mereka 1 SMP gitu Karena ya gitu Mereka mainnya individual semua Gila sampe aduh skor banyak-banyakan skor gitu Gokil-gokil Akhirnya mereka masuk SMA Misa ya kan Akhirnya bertarung lah mereka disitu guys ya Sebenernya Kuroko nih pengen ngebuktiin Cara bermain basketnya dia guys Cara bermain basketnya dia tuh Adalah kepercayaan kepada timnya guys Jadi ini cocok buat buat kita-kita yang noob ini Kita percayakan saja kepada carry kita guys Jadi Kuroko ini di SMA Kuroko juga Misa Ini 1 orang 1 Jadi mereka 6 SMA lah Jadi 6 SMA guys ya Kuroko di SMA ketemu sama 1 orang berbakat guys Dia baru pulang dari Amerika kan Namanya Kak Gami deh Terus kebetulan di SMA-nya itu Dia punya kakak kelas yang lumayan jago lah ya Walaupun ini SMA baru dibikin Kakak kelasnya ini lumayan capo jago guys Jadi kakak kelasnya ini 3 orang Ditambah Kuroko sama Kak Gami Udah jadi mereka berlima Ini jadi tim yang Wuuuuh Gila mantep banget Lu kalo nonton Kuroko no Basket tuh Pasti ngedukung tim ini guys Ini bener-bener psikologi kalian keren banget guys ya Akhirnya mereka disini latihan terus Latihan terus ya kan Terus pas tim main basket itu Bener-bener momennya menegangkan semua guys Namanya juga drama ya kan Biar seru gitu kan Ini dia jadi bisa ngalahin satu persatu guys Kiseki no Sede ini di kalahin satu persatu Sampai yang terakhir nih Akashi nih ketuanya nih Akashi ini udah paling gila dia gak pernah kalah guys Seumur hidup ya guys Gak pernah kalah dia Tapi di ujung-ujungnya di final Kalah ini sama si Hirin Sama SMA-nya Kuroko Karena SMA-nya Kuroko ini bener-bener Waduh di final itu Gelbang zone kedua sih bener-bener Gue kayak Salut banget itu guys ya Buat player ML ini bagus banget sih ditonton Bukan player ML doang ya player Dota Soalnya kan sama kan 5-5 juga gitu pemainnya Di basket 5 ya kan Di MOBA juga 5 playernya Jadi persis gitu sebenernya Waduh mantep banget guys Oke kita lanjutin lagi cerita yang jadi Dia udah ngalahin Si yang tukang ngopi-ngopi jurus itu Namanya Kise Dia udah ngalahin Kise Dia udah ngalahin Midorima yang jago shoot Yang jago ngeshoot dari luar lapangan tuh Midorima tuh dari satu lapangan Dia bisa ngeshoot masuk guys Gila gede banget Sumpah Tapi kalah ini sama si Hirin ya SMA-nya Kuroko ya Tetep kalah Nah ini ketemu Aumine ini Aumine ini ibaratnya S-nya lah S itu ibaratnya Orang yang diandalkan lah Orang yang paling diandalkan satu tim Jadi Kiseki Nusaida ini Walaupun yang paling jago Akasi Tapi tetep yang paling diandalkan ini Orang yang paling diandalkan ini Aumine guys Paling berbakat ini Udah bakat alamiah lah istilahnya lah Buset ini kocar kacir Timnya Kuroko ya Ketemu Aumine Langsung kocar kacir Di season pertama guys Langsung kayak sedih gitu ya kan Ya udahlah gimana Sebagai tim kalah ya kan Akhirnya di season kedua Mereka berlatih lebih giat lagi Biar bisa ngalahin si Aumine ini Dendam kan dia Aumine ya kan Kayaknya di main-mainin banget lah Istilahnya Aumine Akhirnya di season kedua Mereka ketemu lagi guys ya Di cup selanjutnya Di kompetisi selanjutnya Ketemu lagi Aumine langsung dendam Seirin gila Mainnya bagus banget disitu Bener-bener Pengembangan karakternya Perkembangan timnya itu Bagus banget Makanya buat kalian Ayo ditonton-ditonton Player Mobile Legends ini Bagus banget ya Sonton ini langsung permainanmu Langsung wih di permainan timnya tuh Kombinasi mantul Langsungnya kan saling percaya Satu sama lain Akhirnya disini dia Seirin berhasil dengan susah payah Berhasil ngalahin SMA-nya Aumine Aumine ini yang tadi ya Yang S-nya Player andalannya Kiseki Nosedai Walaupun bukan kapten Ngalahin dia juga itu Wuset dramatis banget Jadi Aumine nih Dia kan karena saking Dia paling bosen nih Sebenernya yang paling gabut ini Di Kiseki Nosedai Dia sampe males latihan Sampai gabut gitu Dia tuh gak ketemu rival gitu Selama SMP tuh sampe males latihan Sampai males latihan gitu Gabut anjay Akhirnya di match kedua ini Lawan Seirin Dia Kagami udah makin kuat kan Kagami tuh S-nya di Seirin lah Ibiratnya jagoannya lah Jagoannya Seirin Lawan jagoannya SMA-nya Siapa ya? Namanya TOWOW Namanya kalo gak salah Ini SMA-nya Aumine Ini berdua sama-sama guys Akhirnya nih Kagami selalu mendesak Aumine Aumine sampe hampir kalah Kan akhirnya Aumine disini Mengeluarkan ZONE guys Anjir ini Kampret sih Ini emang anime Kampret ya Ada Psikologi kalian tuh Masuk akal Walaupun kayak Sebenernya kayak Imajinasi Tetapi Dijelasin gitu Sebenernya ini masuk akal gitu Sebenernya ZONE juga Di kehidupan nyata juga ada Yakin gue Bener gak? Kadang-kadang suka artnya tuh Kadang suka mainnya GG banget gitu Karena ibarat Ibarat PES tuh Lagi merah Dia lagi ke atas gitu Kan posisinya tuh Lagi on fire gitu loh Nah ini akhirnya Aumine on fire ya kan Mengeluarkan seluruh potensinya Di acak-acak lagi Seirin Tapi ketika udah Ape dikit lagi kalah Seirin Akhirnya nih Kagami dia bisa juga Masuk ZONE guys Gila tadinya nih Seirin hampir kalah Kagami juga tadinya Gatau apa itu ZONE gitu kan Akhirnya dia Masuk ZONE juga Dibalikin lagi Akhirnya kalah Aumine disitu Waduh Gila gege banget Ini anime memang GG guys ya Akhirnya dia Melanjutkan lagi Tiga anggota Kisaki Noseda udah kalah Tinggal dua Murasakibara nih Yang paling tinggi banget Badannya dia juga Bakat main basket Sama juga Males-malesan juga sebenernya Kayak Aumine Cuman Kalo Aumine tuh skillful lah Ibaratnya kayak Apa ya Kayak Cristiano Ronaldo Kayak Messi Kayak Ronaldinho nya gitu lah Jadi Permainnya paling menghibur Aumine gitu Kalo Murasakibara tuh Bener-bener pemain basket Bahat tuh tinggi banget gitu kan Wah kayaknya susah banget Dah dilewatin dah Ibarat kayak Back lah istilahnya lah Ini akhirnya Seirin berhasil juga Ngalahin ya kan Murasakibara Zon lawan Zon lagi Gila Akhirnya ketemulah Di final guys ya Waduh ini Gua skip-skipnya Biar cepet Akhirnya ketemu nih Waduh pertanian paling seru ini Akashi ya kan Kaptennya Kisaki Noseda itu Playmaker nya Akhirnya ketemu Kroko guys Wah disitu pertarungan yang Sangat-sangat Sangat-sangat Menghibur Pokoknya sangat menghibur Dan sangat inspiratif Pokoknya kalian nonton aja Ini finalnya bener-bener Gila sih Bener-bener Sesak nafas banget tuh Kalo nonton Terbawa suasana badan Ini dan uniknya ya Lu kalo nonton Kroko Lu kalo nonton Kroko Walaupun lu gak tau Cara main basket Lu jadi tau Basket itu kayak gimana Peraturannya kayak gimana Ada posisi apa aja Taktik apa aja di basket Dan lu jadi pengen main basket Gara-gara Kroko Gua juga jujur Gua tadinya Basket ya B aja Gua gak benci gitu kan Tapi gua B aja Gua bukan pemain basket Kayak apa sih kan Lempar-lempar gitu Bola tuh ditendang gitu kan Gege gitu Tapi ya gitu lah Akhirnya setelah gua nonton Kroko Gua jadi pengen main basket Akhirnya gua main basket Walaupun noob ya kan Tapi pake gaya-gaya anime Nah inilah guys ya Makanya lu kalo ngeremehin anime Lu jangan ngeremehin dulu Kalo lu belum tau kualitas ceritanya Ini baru satu yang gua ceritain Ini baru Kroko Banyak anime-anime lain Banyak gitu Jadi kalo kita ngambil Apa ya Ibaratnya Hikmahnya lah Hikmahnya dari cerita itu Apa sih Sebenernya tuh Semua film ya Bukan anime doang gitu Sebenernya semua film Mau film Hollywood kah Mau apapun Sinetron Mau anime Sebenernya tuh Mereka ingin menyampaikan pesan guys Di film itu ingin menyampaikan pesan Nah Kualitas pesannya itu Bagus apa engga Masalahnya gitu kan Pesan di sinetron Apa yang lu dapet pesannya ya kan Pacaran Masa SMA Apa itu Lu bandingin sama anime dong Anime tuh tentang Perjuangan Anak muda ya kan Menggapai cita-cita Itu anime Semua isinya seperti itu Jadi Ya gua Sampai sekarang Semangat kayak gini Juga menggapai cita-cita Ada sedikit dari anime lah ya kan Walaupun gua Ga suka dipanggil ibu Otaku juga gua Ga suka dipanggil anjay Gua baru berapa anime Yang gua tonton Yang bener-bener bagus Dan populer Yang gua tonton sih ya Kalo ga populer Gua udah males duluan Sebenernya Males gua Tapi itulah Pesannya bagus banget guys ya Kuroko itu Jadi pesannya Intinya sih di anime itu Tentang Kepercayaan kepada satu tim Jadi itu bagus banget Sumpah bagus banget Pesannya Uh Nyampe banget Pesannya Makanya kalo nonton film tuh Sekarang kalian liat Pesannya apa yang mau disampaikan guys ya Ini gua bisa juga Ngejelasin anime lain gitu Sebenernya Pesan apa sih Yang mau disampaikan Nanti gua bakal jelasin lagi guys ya Kenapa kalian harus nonton gitu kan Jadi sebenernya judul video ini Kenapa kalian harus nonton Kurokono Basket Sebenernya itu guys judulnya Oke gimana Jadi apakah kalian sudah tertarik Menonton anime ini Walaupun kalian sudah tau jalan ceritanya Apakah sudah cukup dengan Obrolan gua saja Kalian sudah mendapatkan lah Pesannya lah Istilahnya lah Sebenernya sih lu nyesel lah Kalo ga nonton anime ini lah Kalo lu ini ya Kembali lagi kayak tadi Misalnya lu mau jadi pro player Kalian punya tim gitu Tapi masih amatir timnya Ini bagus banget kalian nonton ini Meningkat langsung permainan kalian Satu tim tuh meningkat langsung Kopec Gaming akhirnya Upload video-video anime Ngobrolin tentang anime Coba ya Kalo kalian demen Ntar gua bikin video-video kayak gini lagi Saya coba Gua pengen niat dulu Lu pada demen gak sih Video-video kayak gini ya kan Oke itu aja video gua kali ini Kalo kalian teribu nontonnya Jangan lupa di like dan subscribe Jangan kemana-mana Tolong-olongin terus channel gua Karena gua bakal upload Sebagai gameplay yang menarik buat kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya Goodbye Marfucker Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax